oke subscriber saya mau tanya apa ini ya maaf ya mengganggu mbak ini ya gak apa-apa ada apa sayang saya kan kemarin mazitah kan udah 3 minggu lah kayaknya 3 minggu ada 1 bulan ya karena lagi covid udah lapar terus kita 1 rumah kan harus harus apa harus apa ya masukkan link itu terus saya kan saya kan masukin laporan itu kan ada 4 hari ada 4 hari terus biasanya itu berapa hari kalau sampe sembuh sampe sudah sembuh apa belum kalau saya enggak enggak saksin cuma masjidkan yang selagi kamu enggak enggak positif enggak apa-apa kalau kamu positif itu yang berbahaya harus selalu laporan kalau negatif enggak apa-apa iya soalnya soalnya yang belum ini kan peraturan baru kan enggak apa-apa yang yang kemarin kan belum ada peraturan baru ini yang kemarin kan itu saya kan semua orang kan disini di rumah ini masih laporan terus sampe enggak nanya majikamu mbak sampe nanya majikamu enggak perlu laporan enggak dia bilang dia bilang semua orang laporan makanya saya saya masukin link itu terus 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 tiga hari kan tiga hari ada ada tiga hari mungkin saya lupa paginya saya belum masukin link terus siang ada peringatan dari sana terus siang baru masukin lancurus empat hari hari kamis saya juga laporan tinggal hari jumat tapi enggak ada enggak ada apa enggak ada peringatan dari sana apakah itu nanti pelanggaran juga enggak tapi enggak ada peringatan oke soalnya sekali lagi saya tidak tahu dengan dengan apa yang terjadi baru-baru kali ini tapi yang saya tahu kalau belum diarahkan dan sampe enggak ada buktinya ya enggak perlu loh yang penting itu ada buktinya soalnya kenapa kalau mereka sudah ngirim ke link ke sampeen dan sampeen tidak mempatuhi peraturan itulah yang dipermasalahkan enggak enggak kalau sampeen bilang enggak ada linknya terus mau gimana lagi tapi kalau ada linknya tapi kalau ada linknya sekarang jadi ada udah dikasih ya tetap sampeen laporan loh mbak padahal kan laporan pas tadi pas tadi terus ya sekarang kan sampeen disuruh laporan lagi apa enggak 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 ada kalau enggak ada kalau enggak ada ya enggak usah loh kalau mau pulang takutnya di gimana itu di airport takutnya ada masalah oke sampeen mau pulang Indonesia sampeen takut sampeen juga kena positif itu kan bener enggak bukan bukan kena positif takutnya melanggar melanggar itu loh melanggar apa melanggar peraturan ini maksudnya kan saya enggak enggak tahu sampai batasnya berapa hari oke mbak aku enggak 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 banget aku enggak enggak banget dengan pertanyaan sampeen satu hal satu keluarga mu positif tapi kamu tidak positif dan kamu sudah melaporkan yang positif itu cuma bos saya laki-laki terus hari hari senen positif terus hari senen positif kita kan lapor semua lapor semua di tembu yang positif siapa yang negatif siapa saya itu selama itu negatif semua juga negatif yang positif semua laki-laki saya oke terus apa yang semen khawatirkan kan semua negatif apa yang saya khawatirkan semen mau pulang Indonesia gitu iya nanti nanti bulan 4 mau pulang ke Indonesia gitu loh oke soalnya kan peraturan iya oke terus soalnya kan yang waktu saya bikin link itu hari senen hari senen gak ada peringatan soalnya saya sudah masukin link itu hari selasa juga gak ada peringatan karena sudah masukin link itu hari rabu hari rabu saya kan lupa paginya lupa masukin link itu terus 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 ada SMS SMS harus masukin link kalau gak masukin lapor kalau gak lapor bikin laporan kalau gak bikin laporan katanya di jendal gitu loh terus saya kan bikin laporan terus hari Kamis hari Kamis itu saya juga bikin laporan tapi terhari Jumat saya gak bikin laporan soalnya kan majikan saya negatifnya hari Jumat negatifnya baru hari Jumat 5 hari bang jambu gitu loh terus dari sana gak ada SMS gak SMS masuk ke HP saya SMS yang kayak hari Rabu itu loh oke satu hal kan kalian laporan satu rumah otomatis majikanmu juga dapet SMS itu nah karena saya orang luar saya tidak tahu pertanyaan saya apakah kamu menanyakan sama majikan harus kirim atau enggak yuk majikan bilang kirim tapi kan saya kasi dan dua yaudah sampai kapan majikannya ngomong kirim atau tidak katanya 4 hari atau 5 hari nah itu sammen harus pastikan mbak karena satu hal sammen satu rumah kena otomatis kalau sammen kena dengan laporan imigrasi atau cengfu semuanya itu kan satu keluarga kena otomatis kalau sammen tidak lapor kan satu keluarga juga ketahuan soalnya gini dalam peraturan terbaru kalian harus tetap kirim sampai ada yang negat sampai salah satu dari antara kalian itu sudah negatif jadi yang kena itu negatif laporan sampai 4 hari nah itu kan dalam keluarga mereka semuanya kena kena karantina sebentar saya ngomong dulu satu rumah kan kena karantina yang positif satu yang punya efek kan satu rumah nah dari situ kan kalau majik kamu yang lain daftar yaudah daftar kalau enggak ya enggak benar gak yaudah berarti kan sekarang sudah enggak dimintai lagi dan kamu harus nanya sama majikan jadi biar kamu terbukti soalnya kalau nanya sama saya saya kan orang luar saya takutnya apa yang saya katakan itu benar tapi belum tentu sekarang itu berlaku jadi lebih baik kamu sama majikan SMS sama majikan dadai apakah sekarang aku masih harus memasukkan jadi kamu ada buktinya bahwa kamu itu menanyakan paham kalau kamu ngomong aku kan enggak bisa karena kan udah lama udah 3 mingguan kalau kalau mau masuk link itu udah udah kajal luar oke dan kamu bisa nanya sama majikan setahu saya itu 4 hari sudah selesai itu setahu saya tapi kalau peraturan berubah terus aku enggak bisa ngomong ngerti enggak maka dari itu yang paling jelas adalah majikanmu lebih baik tanyakan sama majikanmu apakah sudah seperti ini benar apa enggak yang tahu jawabannya pasti kan majikanmu saya takutnya di imigrasi kalau ada masalah loh imigrasi enggak ada hubungan ya mbak sama kan khawatir mau pulang Indonesia apakah aku kena ini kena itu benar enggak 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 ada hubungan enggak enggak ada masalah kalau itu itu kan beda aliran oh oh iya sampai ini senangannya ngaget-ngaget sampai enggak merdeng-mudeng aku sampai ngomong ngopof enggak paham saya pun juga mau tanya siapa majikan ntar gimana tahu apa enggak terus saya lihat-lihat mbak Yuni apa mbak Yuni itu youtube-nya itu saya tanya itu tadi saya telepon mbak Yuni ke nomor ke nomornya mbak Yuni juga dimatiin ke whatsapp enggak bisa telepon mbak Yuni baru bisa Alhamdulillah ada pedagetasi apa masukkan makasih enggak usah bingung bulan-bulan 4 kok iya kan kan ada banyak cdc yang ya ada sih yang apa yang saya dengar dari mbak Yuni katanya ada masalah minta pulang enggak enggak bisa enggak bisa pulang kita ke polisi maksudnya takutnya itu tapi kan beda-beda kasus dicampur rata iya 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 paham sekarang iya 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 di Youtube sama di Facebooknya? Oh ya 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 Wes aku tunggu ya Makasih ya Mbak Gih matuh mbak Mbak Mungun Gih monggo Gak apa-apa Oke, sekali lagi kadang bingung apa yang ditanyakan saya sendiri gak langsung bisa ngeh ya Mbak ya Karena sekali lagi kan setiap persoalan seseorang kita harus telah ah bener-bener Jadi sebenarnya Mbaknya itu khawatir wong ntar pulangnya bulan 4 tapi khawatirnya dari sekarang Jadi ya sudahlah namanya orang tetap kekhawatiran itu harus ada dan tidak tidak bisa kita kendalikan tapi jangan sampai merugikan kita sendiri Jadi akhirnya saya dapatkan bahwa Mbaknya ini khawatir apakah aku akan didenda apakah seperti ini seperti itu, dia kan negatif selama ini dia gak positif kecuali yang positif dan gak melapor itu yang mungkin bisa dikatakan bahaya kecuali kamu dari Indonesia ke sini gak gak pakai tes gak pakai ini Jadi buat teman-teman yang di luar sana selalu selalu berkarya selalu berjaya dan lebih berhati-hati dengan keadaan dan itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup aja Terima kasih telah menonton! Bye bye!